Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Ini saya sedang berada di Jember Di PTPN 12 Ini saya berada di lokasi pengumpulan Dari lok karet Ini lok karetnya teman-teman Semua ini Sampai situ Nah itu Ini ada Yang bongkar Dari perkebunan Tanemannya ini masih fresh Ini loknya itu Getahnya masih mengucur Belum kering Ini menandakan bahwa Kayu karetnya ini fresh Ini banyak sekali Yang baru datang dari lokasi kebun Getahnya masih belum kering Nah ini Ini getah karetnya ini Kalau baru masih berwarna putih Ini getah karetnya Ini getah karetnya Tapi nanti kalau sudah lama Itu akan berwarna hitam Ini ringnya teman-teman Ring Ini yang bagus Yang tidak ada ring Yang tidak ada ring Nah ini Ini bagus-bagus teman-teman Ini sudah diukur Di lokasi Di lokasi Karet Diameternya sudah diukur Ini Contohnya seperti ini Ini 13 Ini 26 Ini 18 Masih fresh Ini rencananya Saya mengambil Satu tergandeng Satu tergandeng Ini juga baru Baru datang teman-teman Yang diukur Diameternya itu Yang paling kecil Teman-teman ya Ibaratnya seperti Pohon ya Pohon apapun juga Itu kan Yang bawah besar Diameternya Terus Semakin ke atas kan Diameternya yang kecil Semakin mengecil kan Nah itu Kita beli itu Diameternya itu Yang terkecil Yang diukur Jangan dibalik Teman-teman ya Ataupun Dibagi Jangan Sebab itu akan Merugikan Dari Pembeli Jadi pembelinya Itu harus Ya Untung lah Jadi yang Yang diambil itu Diameter yang terkecil Penampang yang terkecil Teman-teman ya Seperti potongan ini Ini sama Sama sebelah situ Itu lebih kecil Yang sebelah sini Nah Makanya yang diukur itu Yang ini 17 Saya kira teman-teman Mengerti ya Banyak sekali Kayu karet Kayu karetnya memang Sengaja ditebang Karena Kayu karetnya ini Sudah Tidak Berproduktif Rencananya ini Ditebang Ditebang semua Terus Ditanemi Dengan tanaman Yang lebih produktif Yaitu Tanaman Tebu Sebab Tanaman tebu itu Panennya bisa Setahun Dua kali Ini baru-baru Teman-teman Luas penampangnya ini Putih Masih putih Mulus Nah itu yang di pojok sana Yang disudut sebelah sana Itu luas penampangnya Kan Hitam Itu menandakan bahwa Barang itu Sudah lama Tidak diambil Yang pertama Terus yang kedua Mungkin sudah Di Afkir sama Orang-orang Sudah dipilih Jadi Dia tidak diambil Ditinggal Itu nanti akan Dijual Untuk Untuk Apa itu Tempatnya Buah naga Kotak buah naga Atau telur Atau yang Diameter yang kecil Itu akan Dijadikan Pembakaran Dari Kayu Getakaretnya ini Jadi Getakaretnya Yang masih ada Di produksi Itu Pengasapannya Pake Kayu Karet Jadi Kayu Karet Tanaman Karet ini Tidak Dibuang Hama sekali Getaknya Dihambil Batangnya Juga Bisa Dibuat Pengasapan Nah itu ada Dua Container Yang sebelah sini 20 feet Sama yang di pojok Itu 20 feet Itu Espor Karet Teman-teman Espor Karet Teman Di sini Begitu Teman-teman Penjelasan Dari saya Tentang Masalah Karet Selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh